Assalamu'alaikum, ayo guys, ketemu lagi dengan Gua Fari di komentar. Nah, hari ini gua mau coba beli TWS dari Miniso. Ini gua beli sekitar Rp180.000. Jadi gua beli dulu di bawah, karena gua gak sempat sop ini di bawah, karena rame banget di Miniso. Jadi gua beli aja udah ngantri. Langsung aja bareng ya. Oke, ini bareng ya. TWS-nya itu adalah Wearless Earphone E-Cotelsen. Nah, ini warnanya ada tiga warna. Ada black, abu-abu, dan pink. Gua milih one pink karena warnanya lucu aja sih buat gua. Nah, untuk spesifikasinya disini cuman. Control, terus bluetooth-nya minimal versi 5.1, sama durasi pemakaiannya itu selama 5 jam. Nah, untuk harga sendiri Rp180.000, kalian bisa beli di official langsung Miniso di diara dekat rumah kalian ya. Dapat dah lama lagi, kita langsung buka aja. Oh iya, pas beli di bawah, di official langsung, dia kotaknya doang yang pas kalau udah bayar baru dikasih earphone-nya. Oke, kita dapet apa aja? Oke, kita dapet. Oke, ini saya sindirkan dulu. Kita dapet citap-citap dari TWS Miniso. Ini ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Nah, untuk Miniso sendiri, dia masih pake micro USB ya. Dia bukan type C, tapi masih yang biasa banget. Oke, terus ini kotaknya. Untuk bahannya sendiri, plastik ya. Jadi masih kurang terlalu bagus lah. Ini untuk buat ngecasnya. Jadi kalau kotaknya sendiri ini, CTL bisa sampai Rp360.000, kita buka aja. Nah, sampai segini untuk pembukaannya. Ini kosong ya. Terus kita dapat ear tips masing-masing ini dua. Kita dapat ear tips putih. Dan ini earphonenya itu warna pink. Kita langsung buka aja. Oke. Dapada lama lagi, kita langsung jalanin aja. Kita coba pairing di... Kita coba pairing TWS dari Miniso ini ke divest ya. Kita nyalakan tutupnya. Kita tekan. Nah, nanti kita harus cabut dulu TWS-nya. Kita cabut. Kita refresh. Nah, dia nama TWS-nya adalah Miniso M1. Kalau kita langsung klik. Nah, kita akan muncul button seat. Untuk kalau kita nama pairing, kita bisa cancel atau block. Karena kita mau pairing ke divest, kita harus klik pair. Kita klik. Nah, disini ada pemberitahuan yang baterainya sendiri 90%. Untuk TWS ini udah aktif dan kita bisa gunain langsung. Kita pasang ya, guys. Tutupin kalian. Oke, kita coba tendriin musik ya. Kita atas kualitas suaranya bagus atau nggak sih? TWS dari Miniso ini. Kita coba tendriin musik ya. Oke, untuk kualitas suara dari harga sekitar 1-40 ini. Ya, lumayan sih. Suaranya pelan banget. Jadi untuk dengari musik ya standar sih. Tidak terlalu bagus-bagus sangatlah. Tapi masih bisa enak sih. Masih bisa pedukan. Dia tidak ada noise konsolnya. Untuk harga sekitar 1-40 ya. Gue mau coba suara telpon ya. Oke, guys. Gue mau coba suara telpon dari TWS. Nah, untuk suara dari telpon ini. Kedengeran ya. Kedengeran bagus. Jadi suaranya jernih. Dan pada gue dengerin musik. Ini lebih jernih. Cek, cek, cek. 123, 123. Kita dengerin suara telpon itu lebih enak. Jadi lebih jernih. Dan ada lumayan buat telpon. Untuk kesimpulannya. Untuk TWS menu show ini. Ini buat gue. Lumayan banget. Ya sebenarnya antara. Lumayan bagus atau lumayan. Gak bagus. Untuk WTRKC ini dari plastik. Jadi hati-hati ya Pak Smutrin ini. Nah, untuk info-nya. Jika kalian gak beli ini. Dan kalau udah coba juga. Di official menu show ini. Kalian tidak ada garansi. Itu aja. Jadi hati-hati aja. Jadi kalau udah keluar dari tokonya. Ini udah gak ada garansi lagi. Itu aja kesimpulan dari gue. Untuk musiknya not bad. Masih lumayan bagus. Untuk telponnya buat gue sih. Bagus. Karena disini. Salah satu spesifikasi itu adalah. Kontrol. Jadi WB-nya cuma ditelepon. Harganya ya. Mainan. Rp 180.000. Not bad. Untuk dari gue sendiri. Untuk TWS dari Bindu Show ini. Sedeng lah. Gak terlalu bagus. Gak terlalu buruk. Itu aja video gue. Untuk oleh komentar subscribe. Gak terlalu bagus. 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 Gak terlalu bagus.